Intro Kau banyak orang yang kibratnya ke Caheri, mengidolkan Caheri Caheri sendiri punya idola enggak? Intro Caheri itu sangat menghindari proyek dari pejabat, betul tak? Intro Hai Assalamualaikum guys, udah nonton belum? Di Dahkim Channel, gue ngobrol bareng Caheri tentang 2 tahun Super Megatank Yang belum nonton, ayo ada linknya di bawah ya Kalau belum, nonton dulu yuk Selain ngobrol tentang Super Megatank, gue juga kemarin ngobrol yang lainnya nih Gue penasaran dengan karya dia yang keren-keren semua itu Sepertinya dia punya sosok idola enggak sih? Terus selama dia mengerjakan proyek, kira-kira nih Klien yang kayak gimana sih yang dia enggak suka Jangan-jangan kayak gue yang banyak maunya Bisa jadi Oh iya, dengar-dengar Dia ini, beliau ini, enggak mau lho Ambil proyek dari pejabat What? Kenapa ya? Langsung aja yuk kita tanyain langsung ke Caheri Rasio Eh Cak, Caheri punya itu enggak? Punya idola enggak? Kan banyak orang yang kiblatnya ke Caheri Mengidolakan Caheri Caherinya sendiri punya idola enggak? Ada Dia orang Jerman itu, Oliver Knott Oliver Knott? Kenapa ngefans ke dia? Apa ya? Apa? Dia enggak punya tema patent gitu loh, kalau orang-orang kan punya ada tema yang Liar dia? Iya Tiap karya beda? Iya Apa yang dia pakai, yang dia lihat, pakai sama dia Pakai mainan, pakai apa Walaupun pertentangan kadang, kalau boleh pakai artificial kalau lu Tapi dia maksain itu Dan akhirnya banyak, semua kalang bisa nikmati menurut Makanya Caheri menantang diri terus kan? Iya Kayak di proyeksi Pak Jendral Semuanya artificial hajar Iya Iya Karena kan selain enggak, enggak mutamain bagus untuk banyak orang Selain untuk orang yang punya juga Aku harus ada kepuasannya juga Hmm Jangan, kan banyak orang berkata sekarang Pengen dibilang bagus sama orang lain Padahal dia pernah ngerjain kayak gitu kan, kepuasannya beda Oke Kalau ngerjain yang sama Emang selalu beda, Cah? Selalu tak bedain Walaupun ada benang merahnya Iya Selalu bedain, kan ada yang orang yang Oke, puas ini, klien suka, bikin copy-pasting, enggak salah juga ya? Iya Enggak salah juga emang Kadang orang kan, pengen ini, aku pengennya kayak gini mas Oke, oke Iya, iya Tapi waktu prakteknya, tak lebih Hmm Kan gitu aja, dia buka, otomatis kalau di lebih Mungkin dikembangin kan lebih Jadi PR terus dong? Kalau makin banyak klien terus-terusan berkembang terus Makin lama berkembang-berkembang Enak di klien terakhir dong ya, jadi klien terus? Iya tergantung juga sama letaknya juga mas Terus ngobrol dulu sama orangnya Orangnya karakternya kayak gimana Makanya enggak, enggak gampang 5 projek Tergantung, emang iya sombong aja, Cah? Enggak sombong Namanya gimana? Ini karakteran bersama Kalau kerjaan yang sama kan kayak Sudah ada bayangan kan mas Jadi ngeliat karakter kliennya Yang kayak apa? Supaya bisa jadi kliennya cahaya? Apa ya? Sama yang ngobrol dulu Paling gak suka sama yang gimana? Ngatur? Yang gak tau sama sekali Setelah kita jelasin tetep dia pengen kayak ini Dipatukan sama ini Kadang kan muka nyambung Tapi itu bukannya tantangan, Cah? Bukan tantangan Kalau itu masalah Bener Gak bisa jadi Tantangan yang lanjut Kalau aku termasuk yang Bikin sampean berkarya nyaman atau enggak? Maksudnya aku kan Satu sisi kadang-kadang aku ngebebasin Ya Karena aku tuh emang Tahu seniman itu Kalau banyak batasan, banyak pantangan Gak akan berkembang Justus kaku Aku selalu bebasin Tapi di sisi lain Aku selalu banyak Mau Mau Kepengenan Gitu mas Jadi ada orang yang emang suka Sama penikmat seni Sama orang seni Kadang kalau orang suka Kadang dia punya uang Pengen buat Yang pernah dia lihat pengen buat Tapi gak tau Seni ini kayak gimana Ya Yang penting bagus gitu aja Kalau yang penikmat seni Kan Dia ngerti Seni memang budo proses Apa-apa Orangnya yang Ngerjain juga memang Karakternya harus beda-beda Ya Nah aku yang gitu ya Dua-duanya Tapi seni bisa Ya Mungkin ada karakter Dasar sebenarnya Tapi kalau aku suka banyak Maunya gitu Ropopo Cak Kan belum tentu tak Penuhnya Ya bener Yang masuk akal aja Itu penuh Ya bener Karena Sama belum tahu Hasil lahirnya Kalau mungkin setelah Hasil lahir Baru Sama Komentar itu Hal beda Iya Makanya aku akrab dulu Baru tak kerasa itu Oh iya Pas lagi ini aja Atau ngepong? Gue ngepong ya Kan gue ngepong saya Rica Mungkin ini Aku yang panggil Yoh Persatanya cuma gini Boleh ngerokok Enggak? Boleh, oke Itu dulu coba Sarannya dihitung Hehehe Yoh Kalau kita ngerjain terus Karena Terpaksa kan gak enak Iya Iya Endingnya kan Iya Cuma puas Cuma dapat uang Gitu aja kan gak enak Iya 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 Karena dapat uang pun di malam juga Bisa dapat uang Yoh kan Dan di sana juga Banyak Cak kan kemarin kemana do Ke Papua Ke Palembang Iya Kemana-mana Orang Indonesia itu Seninya tinggi ya Seninya tinggi Cuma Karena mungkin dukungan juga Lingkungan Kurang Makanya Untuk akhir-akhir ini Aku Mau untuk kundangan Atau juri Itu yang kota yang belum pernah Mungkin Dijamah lah Belum Banyak yang berkembang disitu Makanya sampai Papua kemarin Dapat burung itu kan Iya Suka merkanya Papua Bakatnya bagus ya Sumber dayanya yang bagus ya Alamnya Alamnya bagus Ya Kalau manusianya kan Semua hampir sama mas Itu udah Dibet-ibet yang mungkin Tinggal Karena gak ada penggiatnya Jadi kurang Makanya waktu Datang Papua kan Mereka sibuk Tanyain Cak Minta butuhnya yang Apa Karyanya Kirain mau buat template Atau apa Ternyata dia Nyariin bahan yang biasanya Tak pakai Terus Untuk aku demo di sana Waktu aku nyampe Cak ini tinggal satu bahan yang belum datang Kasian Akhirnya Mereka cari santigi Cari batu Akhirnya Akhirnya Aku gak mau pakai semua Ada banyak pejabat disana waktu itu Loh kenapa mas gak jadi Aku mau pakai bahan lokal disini Akhirnya pakai apa? Kalau gak ada Kalau gak ada Aku gak jadi demo Paling ngoprol biasa aja Jangan Akhirnya mereka Gak bersiapkan Gak bersiapkan Itu semua cari bahan di sungai Di pinggir-pinggir pantai Kayi Kayi Yang udah kering Yang udah kering Dan bagus-bagus aja Tak setting ini dengan Mungkin dengan cara Ya pakai Biasa Pas waktu itu ada lelang juga mas Pas waktu 20 juta lagi ya? 22 Dan yang nyari itu gak tahu ini jadi apa Tahu Langsung Besok semua Serentak cari Dan main Itu bagusnya Kalau gak gitu Semua Ngedatangin Dari Jawa Dari mana Bahan-bahannya Kaget semua Yang mereka bilang sampah selama ini Ya laku segitu kok Sekarang gimana perkembangan di Bapak? Ini memang ada acara lagi Maret Udah rame Mereka untuk Kirim pasir aja Bisa 300 ribu Anggirnya 10 kilo Marah 60 ribu Sementara di sana pasirnya juga bagus-bagus Iya Semurut daya alamnya juga bagus-bagus Lalaimbang juga Kalau paling bawah masih deket ya Naik deket Menado Menado juga Menado juga rame sebetulnya Karena Bahan Bahan alatnya juga banyak Sebetulnya Komunitasnya aja yang belum Naik Makanya kemarin ada kontes Kecil kecil aja Tahu apa dah Sekarang udah rame juga Yang cairi sampai udah duduk di pesawat Terus tiba-tiba disuruh turun lagi Karena Gubernur mau ketemu di mana? Gimana? Udah duduk di pesawat, Cak? Udah Udah masuk? Udah check-in? Udah Terus? Yuk In ketemu gitu aja Ini gak bisa udah Akhirnya Akhirnya Keluar Ya dimarahin satu pesawat Kan harus Udah duduk di pesawat Udah duduk di pesawat Pagasinya nyari mas Apa? Astaga Udah setengah jam tuh Terus? Ya always Ya kapan lagi Naik mobil di Jemput di Bawah pisang Yang punya wilayah Mobilnya disitu? Iya Ketemu Pak Gubernur? Ketemu Benda Eh ibu Ibu Yang pengennya Minta diliatin lahannya Terus? Ya gue tau kan Supaya Dijadiin sekarang Jadiin apa? Ini kan Tahun terakhir dia Oh pengen bikin karya Tahun terakhir Menjabat Menjabat Aku mau kalo Biar gak ada cabatan Oh Oh Ya Oh iya iya Cahari itu sangat menghindari Project dari pejabat Betul tau? Pemerintahan Pemerintahan maksudnya Pemerintahan apalagi Ya masih menjabat Tapi kalo sudah selesai jabatannya Baru mau Dengan berbagai macam alasan Pertimbangan dan Ketakutan Gak takut ya itu Takut dananya dari mana ya Cak? Apa ya? Cari aman dan nyaman saja ya? Takutnya ya uangku sendiri yang dapat Kan uang rakyat Takutnya Kan uangku sendiri Rakyat makan rakyat Iya bener Hehehe Hitungnya Jadi Jadi Akhirnya Ngomong Cak ke mereka Saya mau nanti Kau sudah selesai gitu Ngomong gak? Kan saya tanya Ini Dibuat masa tua kan Ya Caranya kalo Udah tua Udah pensiun Terus kenapa ini? Ya aku alasan awalnya Orang sipil kan masih banyak Pengerjaan mas Hmm Kalo barengan kan gak mungkin Di pelajar Jadi di post Di post dulu di Post phone dulu Ya Eh ngomong-ngomong kan tadi Ngefans sama Yang orang Jerman tadi Ya Siapa? Oliver Knott Oliver Knott Oke Pernah gak ketemu Cak? Sudah Collab bareng pernah Collab berhasil pernah Dua kali malah Dia tau gak Cairi ngefans sama dia? Gak tau Malah dia nge-manggilnya aku master Di panggil master sama idola Ya kan Kalo di abad kepan gak ada Iya Tinggi rendah Iya 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 Tapi maksudnya kan kita mengidolakan orang Misal Misal Ipong Nge-manggil Cairi Iya Ngomong ke dia Master Lu kan perasaannya gimana ya? Nah itu pun gitu kan? Iya Dia gak tau Gak tau Lupa Cairi pernah itu gak pernah Seorang Cairi Pernah gak grogi Terus di tigaan gitu Ketemu idola itu mesen-mesen Kalau lagi setting Makanya aku kadang Kalau setting kan kayak serius gitu Kadang waktu istirahat ya bercanda Kalau di panggung ya wesh Kalau udah depan Aquarium lagi ngapain gitu Gak betul di belakang Gak siapa Fokus udah Iya Kan kalo demo-demo itu kan satu Bisa satu ballroom Lihat Batu pindah kemana gitu Lihat ini dan jadi itu Enggak ada Gak takut jaga? Enggak Kadang naik itu Belum ada tema Kan baru lihat Banyak Ikut bahan Waktu di atas panggung itu Kadang masukin batu pertama Belum tahu Ya kaya di TV kemarin Iya 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 Kalau kita cari di belakang Berita baru masukin kesini Jadi On the spot On the spot Dulu latihan ini gimana Cak? Gak banyak nyoba-coba itu aja Ahmad sampai sekarang ngikutin jejak Apa ya? Padli Semua yang pernah dilihat tuh Coba sekarang Bahaya juga ya Iya Main permintaan sekarang Bersias Pak Lai Wow Jadi tunggu ya dunia aquascape Indonesia Akan diguncangkan dengan lahirnya Seorang Anak aquascaper Rising star Rising star Bukan karena dia anak seorang aquascaper Ayo Tapi karena Emang bakatnya juga gila mood gue sih Tersara Pertama Yang Ya Tersara 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 Jangan lupa subscribe di Hakim Story-nya ya Bye-bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax